Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guru Cantung, Wali Allah, Penjaga Wilayah Cantung, Kota Baru Kalimantan Selatan Tuan Guru Haji Muhammad Dahlan bin Ahmad Abbas adalah salah seorang wali Allah yang tinggal di sekitar perbukitan desa Cantung, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan Beliau bergelar Tuan Guru Cantung, sesuai dengan domisili tinggalnya Kewalian ulama ini telah diakui Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Goni atau Guru Sekumpul hingga disebut Wali Allah, Penjaga Wilayah Cantung Tuan Guru Cantung, lahir pada tanggal 14 Agustus tahun 1932 di Amuntai Beliau pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam, Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan Dikutip dari alif.id, Tuan Guru Cantung, panggilan yang populer dimiliki Haji Muhammad Dahlan bin Ahmad Abbas semasa hidupnya, ulama banjar ini sering didatangi oleh Tuan Guru Sekumpul dengan rombongan dan lazim bermusakaroh serta saling mendoakan di antara keduanya, dalam tempo yang cukup lama Biasanya, jika seorang ulama didatangi Tuan Guru, selevel Guru Sekumpul, apalagi terhitung dalam frekuensi sering, rutin atau intensif dan dalam durasi lama, bisa dikatakan ulama tersebut punya kelebihan atau bahkan kuat secara ruhaniah Tuan Guru Cantung, memang ulama yang menonjol kealiman dan kesolehannya di antara ulama-ulama lain yang ada di sekitarnya Wilayah pengaruh beliau tidak saja sudah menembus batas demarkasi teritorial Desa Cantung dan Kabupaten Kota Baru tetapi sudah mencapai Provinsi Kalimantan Selatan, bahkan tingkat regional Kalimantan yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat Wajar, jika Tuan Guru Haji Tabrani Basri waktu itu, selaku Ketua Tanvidiah PWNU Kalimantan Selatan Periode tahun 1998 sampai tahun 2003, telah menunjuk dan memasukkan Tuan Guru Cantung sebagai salah satu unsur Ketua Syuria PWNU Kalimantan Selatan Tuan Guru Cantung, lahir pada tanggal 14 Agustus tahun 1932 di Amuntai Pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam, Martapura, sebagai murid yang hidupnya sangat prihatin Hal ini sempat diketahui oleh Tuan Guru Husin Kodri, salah satu gurunya di Pondok Pesantren Darussalam yang mengarang kitab senjata mukmin Guru Cantung muda disuruh Guru Husin mengipasi tubuhnya selepas mandi Usai mengipasi sang guru, Guru Cantung diberi uang untuk membeli beras Konon, Guru Cantung disuruh Guru utamanya, Tuan Guru Seman Mulia, untuk mengasingkan diri di tempat yang jauh Beliau berangkat menuju sebuah bukit di kawasan Cantung, Kota Baru Disana beliau sempat bekerja sebagai pegawai Departemen Penerangan Tapi tak berapa lama, beliau berhenti, agar dapat berkonsentrasi dalam bidang rohani Beliau membangun tempat kediaman disana sekitar tahun 1980-an Kemudian membuka pengajian sendiri di Masjid Al-Mustaqim, Cantung Pengajian seputar tafsir Al-Quran digelar setiap malam Jumat Dan selalu dipenuhi masyarakat Cantung dan sekitarnya Masyarakat menyenangi pengajian Tuan Guru Cantung Karena gaya bahasanya sangat sederhana, mudah dipahami dan mengena di hati Tutur katanya lemah lembut, baik dalam pengajian maupun saat bergaul sehari-hari Meskipun begitu, beliau tetap rendah hati, tak gengsi hadir di pengajian orang lain Tuan Guru Cantung juga sering hadir di pengajian Abah Guru Sekumpul Baik yang masih di keraton maupun yang di sekumpul Beliau suka duduk di pojok, berada di sudut belakang menyembunyikan diri Guru Sekumpul menyebutnya sebagai pagar cantung Yakni, wali Allah yang menjadi penjaga dan pelindung cantung Kisah Karomah Guru Cantung Persumber dari salah satu tokoh agama Yakni Tuan Guru Haji Sulaiman HS Ketua MUI Kecamatan Yang sekarang tinggal di Kecamatan Ilung Pasar Lama Barabai Kulus Sungai Tengah Kalimantan Selatan Pernah ada Seseorang yang datang kepada Guru Cantung Dan meminta air bacaan untuk dibawa pulang dan dimandikan ke badan Tetapi Guru Cantung menjawab Gak usah minta air Nanti kamu akan mandi juga karena tidak diberi air Orang tersebut pulang Dan betul Ketika di tengah jalan Dia mandi air hujan Padahal saat itu cuacanya sangat panas Tetapi hujan muncul secara tiba-tiba Dan kisah yang lain menuturkan Syekh Muhammad Dahlan bin Ahmad Abbas Atau Tuan Guru Cantung Melakukan aktivitasnya sehari-hari Ketika di kota baru biasa Menggunakan alat transportasi sepeda Tetapi anehnya Ketika beliau menggunakan sepeda Dan orang lain menggunakan sepeda motor Yang sampai ke tempat tujuan terlebih dahulu Adalah Guru Cantung Subhanallah Demikianlah sebagian kisah karomah beliau Tuan Guru Cantung wafat pada tanggal 15 Mei tahun 2004 Masehi Atau 24 Rabiul Awal 1425 Hijriah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh